Bapak Ibu Sudara-Sudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Sudara-Sudara dimanapun berada saat ini. Sebagai manusia merasa takut atau khawatir sebenarnya sah-sah saja. Dalam porsi yang normal, rasa takut atau khawatir bisa disikapi secara positif bahwa seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan antisipatif atau berbuat sesuatu yang menandakan sebuah kehati-hatian atau kewaspadaan. Jika seseorang masih dapat berpikir jernih, bersikap dan bertindak positif tak kala mengalami rasa takut atau khawatir, maka itu pertanda bahwa hal itu masih normal-normal saja. Namun rasa khawatir atau takut bisa juga membuat seseorang sudah tidak mampu berpikir jernih, kehilangan akal sehat, bersikap dan bertindak kacau, melanggar etika dan hukum. Contohnya, karena dikuasai oleh rasa khawatir atau takut yang berlebihan, seseorang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Karena rasa takut atau khawatir yang berlebihan, seseorang bisa tega, tak berbuat apa-apa meskipun di depan mata ada orang yang perlu mendapatkan pertolongan tangannya. Bapak, Ibu, Saudara-seseorang yang Tuhan Yesus kasihi, rasa takut atau khawatir harus dikendalikan agar tetap dalam porsi yang normal dan kita tetap juga dapat berpikir, bersikap dan bertindak normal pula. Belajar dari Pemasmur dalam Pemasmur 56 ayat 4 dan 5a, Pemasmur berkata, Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firmannya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Percaya kepada Allah membantu kita mengatasi dan mengendalikan rasa takut agar kita tetap berpikir dan bertindak yang normal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.